Stop pelanggaran, stop keselakaan Supaya sadar, supaya tertip Kadang-kadang kan banyak orang yang bangga Kalau melanggar, bukan banyak orang tertip Ini menurut Pak Diri gimana? Sebenarnya sih yang mesti sangat ditingkatkan adalah Buat semua yang nonton ini Adalah kesadaran yang dimulai dari diri sendiri dulu sih menurut saya Pak Karena kita nggak cuma sendirian pakai jalan Ada orang lain yang jalan kaki, yang naik motor, yang naik sepeda, yang juga naik mobil Nah itu kita harus bisa sadar untuk juga peduli dengan pemakai jalan yang lain Saya rasa sih harusnya sih itu bisa sama-sama dipahami apalagi di zaman sekarang ini Kalau mau mendapatkan bentuk informasi atau edukasi-edukasi seperti ini Orang-orang semua juga udah mulai gampang kok mengaksesnya Mengaksesnya ya Kita juga ada program literasi, ada tentang apa namanya Pedoman-pedoman, acara-acara di Youtube Dimana saja sudah ada Nah kadang-kadang kita ini kalau menurut Mas Didi ini ya Kalau orang-orang ini karena polisi sekarang bertanya kepada masyarakat Jangan ditanyai polisi terus kan gitu ya 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 Pendapat Mas Didi Kalau melihat orang yang ngebut-ngebut, ngawur-ngawur di jalan balapan Dengan kenalpot yang suaranya bising Kadang-kadang melawan arus, nggak pakai helm itu Pendapatnya Mas Didi sebagai pengguna jalan lain gimana sih? Ya kalau mau begitu saya rasa sih jangan dilakukan di jalan umum ya Atau di jalan raya gitu loh Artinya sekarang kayak misalnya naik motor ngebut Atau suka ada kayak trek-trekan gitu Ya itu kan tempatnya bukan di jalan raya Kalau mau melakukan itu Ya ada ya misalnya ke sirkuit atau ke trek khusus memang buat balapan motor gitu loh Tidak membayakan orang lain Tidak membayakan orang lain Dan jangan salah Ada standarisasi tertentu untuk bisa misalnya Trek-trekan motor atau balapan motor atau segala macam ada Harus pakai pengaman Nah jadi maksudnya jangan sampai Itu terjadi Akhirnya bisa membahayakan orang lain Dan yang pasti membahayakan diri sendiri juga gitu loh Yang pasti adalah hal-hal yang sifatnya basic dan sifatnya fundamental Itu harus Ditaati gitu ya Harus ditaati dan Dan juga dilanggar Nolajnya juga ditambah gitu Nah ini Mas Didi kalau kaitannya dengan penerapan penegakan hukum secara elektronik ini pendapat Mas Didi gimana? Udah tepat sih Menurut saya udah bagus karena gini Mengikuti perkembangan jaman yang ada saat sekarang ini Sudah saatnya gitu loh Karena memang kalau dengan cara elektronik orang ada unsur edukasi Unsur pendidikan ini juga bisa dilakukan Jadi memang sudah saatnya ya gitu untuk menjadi Menurut saya misalnya Bapak sebagai polisi tanya saya ke masyarakat nih Sudah saatnya Sebenarnya kalau boleh jujur udah ditungguin dari lama Sudah dari lama gitu loh Karena memang di luar sudah melakukan itu udah lebih dulu ya Saya perhatiin gitu loh Dan Aduh Kapan ya kita bisa Gitu loh Jadi memang sekarang sudah saatnya cara-cara dengan teknologi Dan kita semua Tadi dikatakan Mas Didi harus ada kesadaran Yang basic jangan dilanggar Yang kedua kita harus empati kepada pengguna jalanannya Nah dan kita juga tidak boleh menggampangkan Atau artinya begini Kalau ada Ah begitu aja kok Kan cuma situ aja Jadi kita gak boleh mengatakan hal-hal seperti itu Nah ini untuk closing Mas Didi untuk ada pesan-pesan moral kepada masyarakat Apa mau gue silahkan Pesan-pesan buat semua yang nonton ini adalah Mari kita sama-sama peduli Dengan sesama Yaitu dengan meningkatkan empati Menggunakan jalan Peduli juga dengan pengguna jalan lain Bahwa kita Tidak sendirian menggunakan jalan Gitu loh Ada juga orang lain yang menggunakan jalan Kita perhatikan juga Keselamatan Untuk diri sendiri Untuk orang lain juga Dan nanti ujung-ujungnya Kembali lagi Untuk kita sendiri juga Ini ada buku yang berkaitan bagaimana polisi loritas di masa pandemi COVID Ini ada pemikiran Ada langkah-langkah yang sudah dilakukan Ini memang kita rangkum dalam satu buku Untuk menjadi suatu kajian Menjadi suatu bagian Untuk menunjukkan kepada masyarakat Dan juga sebagai kenangan Bahwa kita di masa sulit Tetap bekerja untuk memberikan Pelayanan, perlindungan, pengayuman, dan penegakan hukum Siap Monggo mas Siap Terima kasih Terima kasih banyak Bapak buktunya Wah luar biasa Kita harus patuh Dan kita bangga kalau patuh Bukan bangga kalau melanggar Dan kita harus mengatakan Stop pelanggaran Stop kecelakaan Keselamatan Untuk kemanusiaan Stop pelanggaran Stop kecelakaan